Ya oke guys, balik lagi sama gue ya, karena data gak bisa bohong hari ini Rabu Tanggal 6 Desember 2023 ya, IHSG Selasa Ya dalam posisi 7100 ya, oke ya Sekarang gue pengen bahas soal Covid yang kanon katanya dari berita lagi merebak lagi guys ya Belum lagi katanya ada isu pneumonia ya, pneumonia bacanya Ya, dan yang inilah yang membuat saham-saham yang berbawah farmasi seperti Sido ya naik dan termasuk Hari ini KF malah hampir arah ya Ya, karena isunya ini Sebelum gue bicara ke sahamnya gitu, gue bicara soal Covidnya dulu Gue tetap ingetin ya guys, Covid itu adalah virus Virus ya Virus itu bukan sesuatu yang gak bisa mati guys Bukan, jadi lo jangan panikan gitu ya Kita, sistem kekebalan tubuh kita itu Udah punya semuanya lah Dia ada sel darah putih, ada T-cells, terus ada macam-macam Selain itu, itu tujuannya ngebunuh semua entitas asing Mau bakteri, virus, termasuk Covid Jadi Covid itu bukanlah virus yang gak bisa dibunuh sama tubuh lu Bisa John, sangat gampang gitu ya Permasalahannya ketika itu virus, ketika lo takut ya guys, ketika lo takut dan stress Itu, sel T-lu itu tuh jadi lemah guys ya Dan sel darah putih lo semuanya itu jadi lemah Sehingga mereka gak bisa Karena lo nya stress John, karena ketakutan dan stress gara-gara virus ini Sehingga sel T-lu jadi lemah Sel darah putih lo juga jadi lemah semua Jadi mereka gak bisa bunuh virus ya Akhirnya, virus itu jadi makin merajelelah Karena ketakutan sendiri John Jadi inget John, berita kayak gini tuh gak perlu sampai lo takut gitu Jangan John, jangan Pengalaman gue dari Covid yang lalu ya Covid yang lalu Gue bukan takabur nih John ya, gue bukan takabur Karena gue tau itu basically virus bisa dibunuh sama tubuh gue Gue pengalaman gue Covid yang lalu Gue gak pernah kedeteksi positif Jadi gue gak pernah diangkut ke Wismatid Jadi gue gak pernah tuh ada keluar duit tuh Untuk terawat inap di rumah sakit gak pernah Karena gue percaya John Tubuh gue pasti menang lawan gituan Gue gak takut gitu basically Jadi nah ini John ya Jadi ketika Covid itu lebih ngeri beritanya Ketimbang aslinya sebenarnya Kalau lo paham cara tubuh lo bekerja Lo gak takut sama Covid Nah ini ya Jadi gue sebelum gue masuk ke sahamnya Ini gue ngomongin ini aja Jadi jangan sampai kepanikan ini Malah membunuhmu Kebanyakan gue perhatikan Orang tuh malah takut John Gara-gara tau Kena Covid Kedeteksi positif Covid Seolah-olah dunia udah kiamat Wah dunia udah kiamat Dia jadi stres Udah hilang harapan Tapi jadi mati beneran John itu Lo salah paham ya Ini gue punya cerita juga nih Istri gue punya om ya Dia kan ke deteksi Covid tuh ya Covid di Setelah itu di Wisma Atlet kan Apa Apa sih itu Gue lupa namanya isolasi atau apa Ya bukan isolasi apa Ya karantina ya Di Wisma Atlet gitu lah ya Di situ Ya lo tau sendiri Lo cuma dikasih apa Karena rame kan ya Yang gue tau ya Karena gue gak pernah di Wisma Atlet sih Jadi tapi gue cuma denger-denger Dia tuh malah kondisinya jadi memburuk John Jadi memburuk karena Stres Dalam arti kan Kalau di karantina kan Jadi gak bisa ngapa-ngapain Kegiatan gitu aja Kan gak semua orang bisa kayak begitu John ya Akhirnya karena situasi makin memburuk Akhirnya diputuskan Nanti itu dibawa pulang aja deh ke rumah Ya Ketika dibawa pulang ke rumah Akhirnya kan jadi lebih bebas kan Lebih bisa ngapa-ngapain Sebenernya Itu malah jadi sembuh John Jadi sembuh Ya Jadi Justru kebanyakan ya Kalau ini pandangan gue pribadi Yang bikin kemarin makin parah itu Karena beritanya itu terlalu menakutkan Sehingga Gak semua Jujur ya John Gak semua orang bisa Nekel Berita negatif Gak semua Emang itu harus kita akuin ya Ada yang lemah banget disitu Sekali denger berita Takut fear-fear begini Dia udah Udah stress Emang kita akuin itu Gak semua orang bisa ya Tapi mau gak mau ya Kita berjuang harus Harus kalahkan pikiran sendiri John Kalau menurut gue Ya Ini pengalaman gue yang lalu-lalu Ini sekarang kita balik ke sahamnya Memang pengalaman gue yang lalu-lalu Ketika gue gak enak badan ya Waktu di covid-covid itu Memang gue minumnya tolak angin John Sama ultra flu dua itu aja Jadi gue gak ada tuh Istilah perawatan ke rumah sakit Yang malah-maling gak ada Gue cuman minum Ini produknya dia Satu Sama ultra flu udah Pokoknya Kalau Kalau tolak angin itu kan Dia apa Dia tuh Memstimulasi tubuh lo Untuk memproduksi sel darah putih John Jadi logikanya Sel Sel test Sel test tadi lah Ya jadi Itulah yang membuat Kadang ketika Ketika lo minum Misalnya produknya dia nih Ya Kok tubuh lo jadi enakan Kenapa ketika minum Produksi sel darah putih lo Lo jadi lebih banyak Dan Sel darah putih lah Yang itu akan membunuh Virus atau bakteri Apapunnya Termasuk covidnya Jadi itulah Korelasinya Disitu John Ya korelasinya Makanya kenapa Produk ini Waktu zaman covid Laku banget Sampai sampe terbang Seribuan Kemarin ya Waktu itu Nah itu korelasinya disana Dan satu lagi Gue minum tuh Ultra flu John Ultra flu kalau memang Akhirnya gue udah ngerasa Tembus gitu lah ya Namanya serangan covid itu kan Pasti Adalah Ada masa-masa Lo tembus Kena virus kan Nah itu Buat ngurangin demamnya Jadi gue dua itu Jadi tolak anginnya Buat Ningkatin sel darah putih Untuk ngebunuh virusnya Dan Tolak Sore ultrafunnya Ya buat ngeredain Ya kalau ada demam ya Itu kan karena parasetamol ya Kayak gitu Gue gitu doang John Yang penting jangan takut aja Jangan takut dan tetap happy Udah Kelar ya Oke Nah jadi korelasi inilah Yang membuat Saham Orang menduga Kalau memang terjadi Merbak lagi itu Covidnya ya Yang akan diburu adalah Produknya dia Tolak angin Nah ini makanya Dalam dua hari Tolak Sido muncul Udah naik Ya Naik berapa persen Dalam ini 12 persen Nah Korelasinya disini ya Tapi gue tetap Ingatkan Lo utamakan kewarasan ya John yang namanya Kita gak tau kan Belum tentu juga Bakal Covid yang ini Karena lagi merebak Di Singapura Termasuk Neumonomi Neumonia Yang gak lagi heboh juga Katanya menyandang anak Di bawah lima tahun Belum tentu juga Itu Akan jadi pandemi Jadi takutnya Ya tetap utamakan Kewarasan ya Tetap utamakan Kewarasan Dan Kalau untuk saat ini ya Harga wajar Sido Di mata gue ya Dividend 26 ya Di antara 260 sampai 520 ya Ya memang Kalau misalnya Covid merebak ya Tata orang banyak Yang demam-demam gitu kan Pastikan dibeli terus Ya otomatis ada Pasti ada peningkatan laba Permintaannya Otomatis Dividendnya akan jadi Lebih banyak ya Tapi kalau ternyata Gak terjadi ya Udah Kemungkinan ya Sido ya Kalau hoki dia labanya naik Tapi kalau enggak ya Stay disini Kayak gitu ya Jannya Termasuk tadi Saham-saham ini Yang obat-obatan Naik apa Kalau yang bagus ya Menurut gue Ya Sido Terus TSPC nih TSPC TSPC tadi juga naik DVLA juga lumayan ya Nah Kalau yang BUMN Gak usah di Jon Ya kata-kata gue Sudah rugi Gak ada dividennya Ya Makanya Jon Tadi gue ngeliat tuh Kenapa ya Orang pada hajar Kaif gitu Ya kaya Terus Apalagi Inaf Indofarma Gitu ya Indofarma tuh BUMN Bukan ya Coba Inaf Punya siapa nih Inaf Bio Farma Udah Sabri lagi disini Gue gak tau ya Inaf punya siapa Apakah punya pemerintah Atau bukan Tapi dia Setau gue rugi Dan gak bagi Dibudian Kalau KF Gue tau Punya pemerintah Tau gue punya pemerintah Salah gak gue ya Tau gue Coba kita lihat Bio Farma Oh iya Bio Farma Pemerintah kan Oh iya bener Bio Farma Bio Farma Punya pemerintah Berarti Inaf juga Bener ya Inaf Inaf Bio Farma Iya bener Berarti bener Konon kata orang Jon ya BUMN tuh Yang bagus Yang bagus udah Perbangkan Nama mineral Tambang aja Batu bara Kayak gitu aja Nah itu boleh lah IPCC Boleh lah Pelabuhan Pelabuhan tuh Boleh lah Kalau kayak Konstruksi Terus Konon kata orang Sama Ini warmasi Lu hindarin aja Kata orang Apalagi Apa tuh Yang penerbangan GIA Ya Bukan karena Tanpa alasan Bukan Yang ada Dividen Yang ada Apa Rugi mulu Mau ngomong apa Ya itu Ya Makanya gue Gatau kenapa Orang Mau banget Hakain Apa ini Enough gitu ya Nge-hakain Apa itu KF KF Di-hakain Gitu KLBF Gue belum cek Terbarunya KLBF Punya siapa sih KLBF Banyak banget KLBF Gue belum lihat Harga sekarang Jadi gue belum Lihat History Dividenya Jadi gue Belum bisa Bilang Kelu KLBF Gimana Yang udah Pasti Bagus Sido TSPC Setau gue DVLA Lumayan Setau gue Itu guys Tapi Emang produk Kalau Emang Covid Itu Merebak Sido Yang paling Bakal dibeli Tolak Angin Tapi Benar Gue Kagak Mengharapkan Ini Merebak Jadi Sangat Sangat Enggak Mengharapkan Gue Sangat Mengharapkan Ini Segera Ilang Jadi Cuman Ini Tapi Gue Percayalah Gak Bakalan Namanya Covid Kita Kalau Menurut Gue So far Jadi Ya Setelah Kita Lihat Aja Guys Ingat Seheboh Apapun Ini Harus Dibuktikan Di Laporan Keuangannya Harus Dibuktikan Ya Makanya Kadang-kadang Makanya Sebenernya Kalau enak Itu kan Sam Itu kan Kita Koleksi Aja Terima Dividen Ya Nggak usah Takut Naik turun Selama bagi Dividen Dan harganya Masih Oke Ya Don't worry Tau-tau Nanti Ada isu Begini Terbang Gitu-gitu Aja Ya Don't worry Kalau Emang Bener Labahnya Meningkat Ya Lo Jadi Semakin Lebih Cuhan Gitu Kan Gitu Gitu Aja Si Kalau Kata Gue Ya Nah Ingat Jadi Nggak usah Takut Yang namanya Virus Tubuh Kita Sudah Di Setting Nah Soalnya Gini John Orang Percaya Bahwa Kemarin Percaya Bahwa Covid Suara Virus Virus Yang Sangat Luar Biasa Yang Gak Bisa Digun Wah Jadi Orang Orang Kurang Pemahaman Padahal Sebenarnya Sama Virus Biasa Basis Sama Virus Tubuh Kita Bisa 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 Handle Bisa Cuma Kitanya Aja Karena Terlalu Takut Seolah Ini Virus Super Power Yang Gak Bisa Dibunuh Gak Bisa Dibunuh Kalau Nggak Rumah Sakit Padahal Gitu Padahal Ya Yang Gue Tau Sudah Masuk Rumah Sakit Bayar Puluhan Juta Suntik Obat Yang Terakhir Yang Ratusan Obat Apanya Maaf Ya Itu Kalau Menurut Gue Yang Penting Tetap Happy Oke Sampai Kita Lagi Di Video Berikutnya Karena Data Nggak Bisa Boong Ya